Seorang wanita parubaya dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya. Wanita 68 tahun itu dipolisikan karena mencuri telpon genggam anaknya. Seorang wanita parubaya berinisial AL ditangkap polisi atas dugaan mencuri telpon genggam. Ironisnya, penangkapan wanita berusia 68 tahun ini terjadi atas laporan anak kandungnya sendiri. Kapol Seks Sadubaya, Kompol Nasrullah menyatakan pencurian telpon genggam yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya terjadi dikarenakan pelaku kesal. Selama bekerja di rumah anaknya sebagai tukang cuci dan menjaga cucu, pelaku tidak pernah diberi uang. Terdesak utang, pelaku akhirnya mencuri telpon anaknya. Sangkanya adalah ibu kandung dari korban sendiri dan akhirnya kami menggunakan pasal 367 yang berkira di keluarga. Dan Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada upaya dari pihak keluarga juga untuk melakukan restoratif justis karena pelaku dan korban ada hubungan darah yang sangat berat. Polisi tidak menahan AL dan atas kesepakatan keluarga, kasus ini akan diselesaikan melalui restoratif justis atau menyelesaikannya di luar jalur peradilan melalui mediasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di AINews, melaporkan.